Jadi kalau teman-teman ke hutan kemudian ke besan air dan menemukan ini, ini namanya begonia bungahnya atau buahnya ini bisa dimakan ini rasanya itu kayak belimbing dan berair dia, persis belimbing jadi ini enak dan bisa dikonsumsi bentuknya seperti ini batangnya, daunnya seperti ini namanya adalah begonia dari jenis tertentu karena begonia banyak sekali macamnya rasanya kayak belimbing belimbing dulu? iya jadi kalau teman-teman menemukan pohon dengan jenis begini, jenis-jenisnya begini punya duri yang aneh seperti ini kayak kuku macan pohon ini disebut dengan pohon kuku macan tapi dalam nama umumnya, nama umumnya yang lebih dikenal itu disebut dengan pohon roda jadi pohon roda ini punya kisah perjalanan yang panjang dari masa buddha dulu dari darataka utama zaman itu ada kisah dengan pohon roda ini di mana beliaunya itu pernah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang dharma itu di bawah pohon jenis ini pohon roda ini nah, kalau di Bali di Bali jadi ini pohon roda atau pohon kuku macan ini kalau zaman dulu dibuat tapel ini, tapel ini buat topeng rangdel nah, itu ini bahannya jadi pohon yang punya sejarah panjang tapi ini karena kena angin dan ambruk ini ciri-cirinya begini pohon roda atau pohon kuku macan karena identik dengan kuku yang kayak ini seperti jari-jari macan nah, ini teman semua jamur yang bisa dikonsumsi kalau di hutan bisa dikonsumsi jenisnya seperti ini ini enak dikonsumsi dan tahukah sobat semua bahwa beberapa struktur penunjang hutan ada pohon ada semak ada rumput dan lainnya ada batu dan macam-macam tanah tetapi mereka kan berdiri sendiri pohon berdiri sendiri jenis sendiri paku berdiri sendiri dan keluarga kerajaan lain yang berdiri sendiri itu adalah jamur karena jamur itu tidak termasuk paku tidak termasuk pohon tidak termasuk tanaman karena dia berbeda cara hidupnya dengan berseporak jadi kalau kita untuk sahabat semua yang suka ke hutan menyebut bahwa jamur adalah tanaman itu kurang tepat atau salah karena jamur itu berdiri sendiri dan dia bukan tanaman punya kerajaan sendiri kerajaan hidup sendiri jamur di Indonesia itu termasuk 40% nya jamur dunia itu hidup di Indonesia karena lingkungan tropis jandutan tropis tapi karena kita kurang memperhatikan kita kadang-kadang tidak tahu itulah jamur apanya ya coba ya lihat kok begini tapi ya apa ini selarang tapi kok gue musang lagi eh musang apa-apanya begini musang iya baca siap gue bersihnya ya kayaknya udah 5 5 eh gak sampai ini 3 harian ini kalau lihat pembusian oh udah lama udah ini udah hancur seminggu lobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati